Permintaan itu dilontarkan Sudirjo, anggota Komisi CDPRD Surabaya ini, karena merasa prihatin adanya stand pasar yang digadaikan kepada BRI untuk membayar gaji serta hutang di tubuh PD Pasar Suria. Untuk itulah, bila badan usaha milik daerah, BUMD Pemerintah Kota Surabaya setiap tahun terus terugi hingga miliaran rupiah harus dibubarkan. PD Pasar sendiri itu fungsinya saya katakan adalah nul besar, tinggal cuman dia narik karjis saja. Itu sudah dipasok dari pentak kota berapa itu, disubsidi berapa itu. Itu masih tetap saja dan menurut saya PD Pasar sebaiknya, buahnya ada nyaran baik, itu dibubarkan saja dan ditangani oleh kooperasi dan dinas perdagangan. Dan ini sudah pernah saya sampaikan pada Bapak Beko, pada Pak Sonhaji. Bila tidak dibubarkan, justru akan memberikan beban baru bagi pemerintah kota yang harus membayar hutang yang dimiliki PD Pasar Suria. Setiap tahun Pemkot Surabaya memberikan subsidi hingga 30 miliar rupiah. Bila tidak dibubarkan Pemkot Surabaya, segera mencari pengganti semua jajaran dirut.